Hai ada jagung ini ada ketupat bekas lebaran kemarin besok lagi nih konsentrat ini yang di plastik dedek ini tahu sisa ini sayuran sampah dari mana pasar apa lagi ini ada kedegok tuh terus ada ini sayuran yang udah dicacah-cacah Iya jadi itu bahan-bahan yang tadi saya sebutkan adalah bahan-bahan untuk pakan runggas kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur KP sore ini kita mau apa nih review kandang ternak kami di rumah yang ada di belakang rumah tetangga ya jadi kita ada ini hari ayamnya dilepas ya lagi dilepas jadi kita ada ternak ayam yang bangkok tuh lagi betengger kemudian bebek-bebek petelur terus ada juga disana itu Oh ayam bangkok yang sana nanti kita kesana ini kita lihat yang ini dulu Wah Halo bebek wuih oke teman-teman semuanya saya enggak 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 doyan terong itu nah ini bebek jenis petelur ya jenis bebek jenis petelur tadinya kami beli 10 tapi yang satu itu keinjak keinjak sama tukang dengan sembilan ekor ini terasa sekali untuk urusan pakannya makannya luar biasa jadi saya sendiri kadang kewalahan untuk memberi asupan makan ke bebek yang 9 ekor ini nah terus konsepnya ini semi-umbaran ini kandang ini semi-umbaran ini buat mereka makan tapi memang belum sempurna tempat makannya karena besok saya mau gali bawahnya terus kami pasangin tralis biar airnya langsung jatuh ke bawah untuk jatuh ke lubang itu nah terus yang yang sebelah sana karena yang ke kiri itu nah itu kami buatkan atapnya kami buatkan atapnya itu terus bawahnya lantainya kami kasih itu kami kasih eh jerami sekam-sekam apa jerami sekam ya Nah itu ya jadi biar hangat terus juga menghindari bau menghindari bau ini kalau saya sih ngerasa nggak bau karena selain ada arang sekamnya juga ada sinar mataharinya cukup lumayan terik kalau siang hari terutama di sini ya terutama di sini nih Nah terutama di sini itu sinar mataharinya dapat 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 besar gitu ini usia berapa ya kurang lebih tiga bulan ya jadi kami sendiri juga belum pernah belum pernah miara sebelumnya ini yang pertama kali kami miara bebeknya udah mau makan tapi digagu malah suruh ngonten ya jadi kalau buat temen-temen yang mau coba-coba ternak bebek skala rumahan 5 ekor 10 ekor Anda harus siap-siap karena kalau bebek lapar tuh dia akan konser akan konser akan nyanyi dia makanya dari kebiasaan dengan kami dengan anak saya ini kalau ngasih makan bebek itu bisa hari bisa tiga kali bisa tiga kali bahkan bisa empat kali tergantung dia makannya itu apa jenis makanannya itu ringan atau berat biasanya kalau kami campur dedek bekatul aking kemudian campur konsentrat terus tambah lagi dengan sayur-sayuran itu biasanya dia langsung lahap dan langsung kenyang tapi kalau cuma sayuran tok sama campur dedek-dedek mereka kurang kenyang jadi nanti akan minta lagi akan konser lagi gitu ya beginilah kandang-kandang rumah bebek yang ada di rumah belakang tetangga tetangga saya itu tuh rumah saya kan yang sana jadi jadi masuknya karena kategorinya itu ini sampai halaman samping rumah saya ya apa sih ini kamu mau bobo di sini tuh bebeknya Oke deh selamat makan bebek sampai ketemu lagi dengan kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh